Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate, Al Nasser selangkah lagi boyong bintang Inter Milan. Al Nasser tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan tanda tangan penggawa Inter Milan, Marcelo Brozovic, The Global Club siap menggaji mahal pemain Kroasia itu. Al Nasser mulai bergerak mencari pemain top Eropa untuk memperkuat timnya musim depan. Salah satu yang jati incaran adalah Brozovic. Melansir Calcio Mersato, Al Nasser menyodorkan tawaran seharga 18 juta euro 295 miliar rupiah untuk Brozovic. Namun, tawaran tersebut ditolak Inter yang menginginkan harga lebih. Tawaran selanjutnya yang diberikan Al Nasser mencapai 22 juta euro 361 miliar rupiah plus bonus. Angka tersebut diyakini cukup untuk mencapai mufakat dengan Inter dalam transfer Brozovic. Al Nasser bukan satu-satunya klub yang mengincar Marcelo Brozovic. Barcelona diklaim tertarik pula memboyong gelandang 30 tahun tersebut. Kendati demikian, Al Nasser kabarnya menyiapkan bayaran fantastis 17 juta euro 279 miliar rupiah semusim kepada Brozovic. Angka tersebut jauh di bawah tawaran gaji dari Barcelona senilai 7 juta euro 115 miliar rupiah per musim. Brozovic sendiri sudah mengirim sinyal akan segera bergabung ke klub baru. Dia mengunggah gambar loading dan tulisan harap tunggu berlatar belakang putih di media sosial. Brozovic masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2026. Ex-Dinamo Zagreb ini sudah 8 tahun berkarir di Giuseppe Meza dan telah membukukan 330 penampilan dengan seragam Nerazzurri. Andai jati bergabung ke Al Nasser. Marcelo Brozovic bakal satu tim dengan Cristiano Ronaldo. Dia juga menambah gelombang pemain Eropa yang berkarir di Arab Saudi musim depan setelah Karim Benzema dan N. Golokan terlebih dulu direkrut Ali Tihad. Marcelo Brozovic lahiran 16 November tahun 1992 adalah seorang pemain sepak bola berkeluarga negaraan Kroasia yang bermain untuk klub Inter Milan yang biasa bermain pada posisi gelandang. Brozovic tampaknya telah sampai di ujung kariernya di Giuseppe Meza setelah kehilangan tempatnya di starting 11 Nerazzurri. Jika Brozovic dijual maka Inter akan menggunakan dana dari penjualannya untuk merampungkan transfer David Fratasi dari Sassuolo sebagai penggantinya. Nah demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax